6. Mengapa para pelukis dipanggil oleh neraka? Oh iya, berkaitan dengan gambar. Nah, di masa dulu belum ada foto yang ada gambar. Rasulullah SAW itu melaknat musawirin. Allah itu melaknat dan benci kepada orang-orang yang melukis dan menggambar. Dalam hadis-hadis Ruwaid Bukhari, banyak sekali hadisnya itu. Karena mereka menyerupai ciptaan Allah. Ini yang bernyawa. Melukis yang bernyawa. Silahkan kau lukis. Subhanallah. Ini aturan dari Allah ya. Allah yang menciptakan. Allah yang memberikan kepadamu kemampuan untuk melukis. Orang yang memberikan kepadamu seni untuk menggambar atau macem-macem. Tapi ada aturannya dalam Islam. Kau boleh melukis semua ciptaan Allah kecuali yang bernyawa. Kecuali yang bernyawa. Tapi muncul manusia-manusia liberal. Ini kenapa sih? Subhanallah. Kalau Antum masuk ke perusahaan. Perusahaan ngomong sama Antum. Ini masuk perusahaan. Tidak boleh pakai baju hitam. Harus baju putih. Kira-kira pantas Antum tanya. Kenapa kau tidak boleh? Pantes Antum tanya. Diusiran itu. Orang daftar sudah. Ngantri yang daftar. Ketika dikatakan itu harus pakai baju putih. Siap saya pakai baju putih. Nah. Alhamdulillah diterima saya. Alhamdulillah diterima kerja di tempat itu. Antum akan bersyukur. Maka ketika ada aturan dari Allah. Laksanakan. Kalau bicara hikmah. Salah satu hikmahnya. Dia itu menyerupai ciptaan Allah. Allah tidak suka. Karena bagian orang ketika melukis yang bernyawa. Dia akan melihat Allah. Seperti aslinya. Bahkan lebih bagus dari aslinya. Nah. Ada yang seperti itu. Maka akan diminta pada hari kiamat dia. Untuk menyiupkan ru'ah. Itu yang berkaitan dengan gambar. Ada pun foto. Maka. Ada khilaf diantara para ulama. Yang satu menyamakan foto dengan. Gambar. Yang satu mengatakan tidak. Foto tidak sama dengan gambar. Karena foto itu mengambil. Gambar asli. Tapi sekarang. Sudah ada orang-orang. Yang mengedit foto. Iya. Hati-hati. Karena memang kalau ikut pendapat yang pertama sama. Karena edit foto itu sudah mulai merubah kan. Dia rubah macam-macam seperti ini. Kalau dirubah background. Yang apa-apa. Orangnya dirubah. Yang warnanya. Gelap. Hei tau-tau Masya Allah. Jadi putih banget. Dia edit foto. Maka hati-hati. Antun kalau foto. Maka yang kadang-kadang ada orang. Habis usap kajian. Usap-usap. Umpang foto. Dua-anah ya Allah. Hati itu gak kepingin. Ya mak.